Kamu udah tau belum? Di Macbook, kamu bisa ngeliat musik lho. Aplikasinya menampilkan cahaya estetik sesuai dengan musik yang diputar. Buka aplikasi, lalu tekan Command plus T untuk memulai pertunjukan musikmu. Tekan Shift plus Forward slash untuk ngeliat kontrol keyboard. Tombol M bisa mengganti mode tampilan, sedangkan A dan S bisa mengurangi beat pertunjukan musik. Pencet I untuk nampilin atau ngumpetin informasi musik yang sedang diputar. Saat kamu nggak sempat baca teks, Mac bisa ngebacain teksnya dengan suara keras. Tapi kamu perlu mengaktifkan fitur spoken content dulu dengan masuk ke System Reference, Accessibility, dan pilih spoken content di menu samping. Kemudian, centang kotak di samping pilihan Speak. Dengan begini, kamu bisa mengaktifkannya dengan pintasan yang biasanya berupa kombinasi tombol option plus escape secara default. Tapi kamu bisa mengubah pintasannya sesuai kebutuhanmu sih. Pilih System Voice yang akan melakukan pembacaan di menu drop down. Di situ, kamu juga bisa mengatur kecepatan bacanya, dari turtle yang sangat wallace sampai rabbit yang super ngebut. Kebanyakan pengguna Mac biasa mengambil screenshot dengan mencet tombol command, plus shift, plus 3. Coba deh, ganti angka 3-nya dengan 4, biar kamu bisa milih bagian layar yang kamu mau tangkap. Tekan command, plus shift, plus 5 untuk membuka semua toolbar screenshot. Dengan begini, kamu bisa mengambil screenshot dan rekaman layar. Selain itu, kamu akan melihat ruang rekaman yang diambil. Pilih lokasinya dan atur kemunculan pointernya di dalam video. Kamu bisa mengatur volume laptopmu sesuai kebutuhan lho. Pasang magnet AirPod di bagian atas Macbook. Tahan tombol shift dan option secara bersamaan. Lalu ubah volumenya seperti biasa. Selanjutnya, kamu bisa menaikkan volume dengan rentang yang lebih pendek, sampai pas di telingamu. Pakai hot corners di Mac untuk mengunci layar. Membuka launchpad atau pusat notifikasi. Mematikan layar atau memulai screensaver dalam sekejap. Klik Apple logo di sudut kiri atas dan pilih sistem preference. Kemudian lanjut ke mission control. Kamu akan melihat jendela baru pada layar. Buka hot corners di sudut kiri bawah jendela. Selanjutnya, kamu bisa memilih tindakan di keempat sudut layar. Lihat nih, ada sembilan opsi yang bisa kamu pilih. Coba tempatin mission control ke sudut kanan bawah ya. Sip, selanjutnya klik done. Kamu tinggal menggerakkan mouse atau kursor trackpad untuk mengaktifkan hot corners. Kamu juga bisa nambahin tombol pengubah seperti shift, option, atau command agar hot cornersnya nggak aktif sendiri. Kalau kamu mau menonaktifkan hot corners, pakai langkah kayak tadi ya, kemudian klik tanda minus. Suara latar yang berasal dari Apple Music atau video YouTube bisa dikontrol di pemutar media universal. Buka sistem preference, dock and menu bar, kemudian masuk ke now playing. Lihat show in menu bar untuk mengaktifkan widget. Kamu bisa memilih selalu berada di atas atau hanya selama beberapa pemutaran aja. Dengan begini. Kamu nggak perlu menafigasi tab untuk menghentikan, memutar, dan nyetel audio latar. Kalau kamu nggak mau terus-terusan ngetik kalimat yang sama, manfaatkan fitur auto-complete aja. Klik logo Apple di sudut kiri atas dan buka sistem preference. Lalu navigasikan ke bagian keyboard dan klik text. Tekan tombol plus di kiri bawah, kemudian ketik singkatan kata yang paling sering kamu pakai. Fitur ini juga bisa dipakai di email lho. Kalau sudah, klik save. Tiap kali ngetik kata ini, kamu akan melihat saran penggantian tulisan. Untuk membuka menu pencarian spotlight, tekan command plus option atau kaca pembesar di pojok kanan atas. Gulir hasil pencarian atau cari datanya dari hasil pencarian dengan menekan command plus I. Kamu juga bisa menampilkan lokasi hasil pencarian dengan menekan command plus option sambil mengarahkan kursor ke setiap item. Spotlight lebih dari sekedar pencarian. Dengannya, kamu bisa melakukan kalkulasi dasar dan konversi satuan. Kalau kamu ngetik angka 5.000 dolar, kamu akan bisa melihat hasil konversinya ke dalam mata uang rupiah atau lainnya berdasarkan language and region di sistem preference. Hasil lainnya juga muncul dalam mata uang populer. Hal yang sama juga terjadi saat kamu mengonversi satuan seperti berat dan panjang. Ketik 15 stone in pound untuk mendapat jawabannya berserta alternatifnya. Untuk menonaktifkan menu spotlight, tekan escape dua kali. Kalau kamu perlu mindahin teks secara cepat dari iPhone ke Mac, aktifin Bluetooth dan Wi-Fi di kedua perangkat. Pastiin kamu masuk ke iCloud yang sama ya. Buka aplikasi Notes di Mac dan buka catatan baru. Lalu, buka menu dengan klik dua jari dan geser ke bawah untuk memasukkan teks dari iPhone atau iPad. Kamu akan melihat semua perangkat terdekat yang bisa dipilih. Perangkat ini juga bisa berfungsi seperti pemindai. Tekan Control dan klik di sembarang tempat lalu pilih Import dari iPhone atau iPad. Sekarang, kamu bisa ngambil foto untuk dimasukin ke presentasi atau men-scan dokumen untuk disimpan sebagai PDF di laptop. Kamu bisa nambahin tanda tanganmu ke semua dokumen PDF yang ada di laptop. Buka aplikasi Preview, lalu buka View, Show Markup Tool, dan klik ikon tanda tangan. Kamu bisa bikin tanda tanganmu di trackpad menggunakan jari atau stylus. Tapi kalau kamu kesulitan, pilih opsi kamera aja. Buat tanda tanganmu di selembar kertas putih, lalu pegang menghadap ke kamera bawaan Mac. Sejajarkan tanda tanganmu dengan garis biru di jendela ya. Dan saat muncul di jendela, klik done. Desktopmu kelihatan berantakan ya? Cara termudah untuk menatanya yaitu dengan fitur Stacks. Klik kanan area kosong pada desktop, kemudian pilih Use Stacks. Mac OS akan mengatur semua file, folder, dokumen, gambar, dan item lain ke dalam koleksi logis berdasarkan kriteria yang kamu pilih. Stacks bisa melakukannya berdasarkan jenis, tanggal ditambahkan, dibuat, terakhir dibuka, atau dimodifikasi, dan tag. Coba atur filenya berdasarkan tanggal pembuatannya yuk. Tadaaa! Desktopnya langsung kelihatan rapi. Nah, untuk melihat file dalam satu stack, klik aja di atasnya. Kamu bisa melihat isi stack dan panah kecil pada nama untuk mengetahui stack persisnya. Kalau kamu bosen dengan stacks, klik kanan pada desktop lagi, kemudian hapus centang pada opsi stacks. Untuk ngosongin ruang desktop, kamu juga bisa ngebutin dock. Klik ikon Apple untuk membuka menu dan pilih sistem preference. Buka dock dan menu bar di jendela berikutnya, lalu pilih opsi automatically hide and pick the dock. Untuk membuat catatan rahasia di Macbook, buka applications, utilities, kemudian pilih file, new secure note item. Orang lain cuma bisa melihat judul catatanmu, dan mereka harus masukin password untuk melihat lebih lanjut. Untuk membuka potensi emoji penuh di laptop, buka dokumen, kemudian tempatkan kursor di area yang mau kamu jadikan sebagai lokasi emoji. Selanjutnya, tekan Ctrl plus Command plus Spacebar secara bersamaan untuk melihat jendela kecil dengan berbagai emoji. Supaya ikon foldermu lebih personal, klik kanan pada ikon yang ingin kamu kreasikan, lalu klik get info di menu selanjutnya. Pilih ikon folder di sudut kiri atas, dan kamu bisa milih gambarnya sesukamu. Kalau ekstensinya, I, C, N, berarti kamu perlu nyeret ikonnya, kemudian menaruhnya di ikon folder yang ada. Kalau kamu milih gambar berekstensi, P, N, G, atau J, P, G, klik ganda untuk membukanya di preview. Tekan Command plus A, kemudian pilih untuk mengedit gambar di bilah menu preview. Selanjutnya, klik copy. Tekan Command plus V untuk menyorot ikon folder yang mau kamu ganti. Dari pada mengetik ulang tulisan pada gambar, kamu bisa menyalinnya dengan fitur Live Text. Buka gambar yang memiliki tulisan, lalu posisikan pointer mouse di atas teks. Seret kursor untuk menyorot area teks dengan Selection Tool. Klik kanan pada area yang kamu pilih untuk membuka menu konteks. Di sini, kamu bisa menyalin teks, menerjemahkannya, atau mencari informasinya lebih lanjut. Kalau teks tersebut berupa alamat, laptop akan menyarankanmu untuk melihat lokasinya di Apple Maps. Kalau kamu mau nyari sendiri atau menyimpan teks, pilih Copy atau tekan Command C seperti biasa. Fitur ini bisa berfungsi di macOS Monterey, serta iPhone dan iPad dengan iOS 15. Tapi kalau OS di laptopmu masih jadul, kamu bisa menginstall aplikasi khusus.